Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Khalipah kedua Sayyidina Umar bin Khattab r.a adalah sosok sahabat yang patut diteladani Rasulullah s.a.w menjuluki beliau Al-Faruq Yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan Bahkan setan pun lari apabila bertemu dengan Umar bin Khattab Gambaran fisik Umar adalah laki-laki berkulit coklat Kedua tangannya aktif sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan kedua tangannya Memiliki tubuh yang kuat, tinggi besar Tinggi badannya jauh di atas rata-rata Jika berada di kerumunan dia nampak seolah sedang menunggangi sesuatu Ketika diangkat sebagai Khalipah menggantikan Abu Bakar as-Siddiq kekuasaan Islam tumbuh pesat Selama 10 tahun memimpin Khalipah Umar berhasil membebaskan negeri jajahan Romawi dan Persia Dan merebut Baitul Maqdis Palestina dari kekuasaan Romawi Di balik keberhasilannya menjabat Khalipah sekaligus Ambilul Mu'minin Sayyidina Umar memiliki karumah yang luar biasa Ada 10 karumah atau kelebihan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab Berikut karumahnya 1. Berbicara dengan ahli kubur Ibnu Abidunia meriwayatkan bab tentang kubur Bahwa ketika Umar bin Khattab r.a melewati pemakaman Baqi di Madinah Beliau mengucap salam Semoga keselamatan dilimpahkan padamu Wahai para penghuni kubur Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah meningkah lagi Rumah kalian sudah ditempati Kekayaan kalian sudah dibagi Kemudian ada suara tanpa rupa menyahut Hai Umar bin Khattab Aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan Atas kewajiban yang telah kami lakukan Untungan atas harta yang telah kami dermakan Dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan Yahya bin Ayyub al-Qazai Menceritakan bahwa Umar bin Khattab Mendatangi makam seorang pemuda Lalu memanggilnya Hai Fulan Dan orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya Akan mendapatkan dua surga Quran Surat Ar-Ralanun Dari dalam kubur Pemuda itu terdengar bersuara Hai Umar Tuhanku telah memberikan dua surga itu Kepadaku dua kali di dalam surga Riwayat Ibnu Asyakir Dua Dijuluki sebagai legenda Al-Taj Al-Subqi Mengemukakan salah satu karoma khulipah bin Khattab Adalah Sebagaimana dalam sabda nabi yang berbunyi Di antara umat-umat sebelum kalian Ada orang-orang yang menjadi legenda Jika orang seperti itu Ada di antara umatku Dialah Umar bin Khattab Tiga Berbicara dengan Syariah yang saat itu Memimpin perang melawan Persia Di Niwawan Dijakan bahwa Umar bin Khattab Mengangkat Syariah bin Janim Al-Khalji Sebagai penglima perang kaum muslimin Ketika menyerang Persia Di gerbang Niwawan Syariah dan pasukannya terdesak Karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak Sehingga pasukan muslim hampir kalah Sementara di Madinah Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah Di tengah khutbahnya Umar berseru dengan suara lantang Hei Syariah Berlindunglah ke gunung Barang siapa yang menyuruh serigala Untuk mengembalakan kambing Maka ia telah berlaku zolim Allah membuat Syariah Seluruh pasukan yang ada di gerbang Niwawan Dapat mendengar suara Umar di Madinah Maka pasukan muslimin berlindung ke gunung Dan berkata Itu suara khalifah Umar Akhirnya mereka selamat Dan mendapat kemenangan Al-Taj Al-Subqi menjelaskan Bahwa ayahnya Taqiyadul Al-Subqi Menambahkan cerita Pada saat itu Ali menghadiri khutbah Umar Lalu ia bertanya Apa maksud perkataan Umar Barusan dan dimana Syariah sekarang Ali menjawab Doakan saja Syariah Setiap masalah Pasti ada jalan keluar Dan setelah kejadian yang dialami Syariah Dan pasukannya diketahui Umat muslim di Madinah Maksud perkataan Umar Di tengah-tengah khutbahnya tersebut Menjadi jelas Menurut Al-Taj Al-Subqi Khalifah Umar Tidak bermaksud menunjukkan karumahnya Tetapi Allah lah yang menampakkan karumahnya Sehingga pasukan muslimin di Niwawan Dapat melihatnya dengan mata telanjang Seolah-olah Umar Menampakkan diri secara nyata Di hadapan mereka Dan meninggalkan majlisnya di Madinah Sementara seluruh panca inderanya Merasakan bahaya yang menimpa pasukan muslimin Di Niwawan Syariah berbicara dengan Umar Seakan-akan sedang bersamanya Empat Menghentikan goncangan bumi Saat terjadi gempa Dalam kitab Al-Shamil Ima'in Al-Khara'main Menceritakan karumah Umar Ketika terjadi gempa bumi Pada masa pemerintahnya Ketika itu Umar mengucapkan pujian Dan sanjungan kepada Allah Padahal bumi bergoncang Begitu menakutkan Kemudian Umar memukul bumi Dengan kantong tempat susu Sambil berkata Tenanglah wahai bumi Bukankah aku telah berlaku adil Kepadamu Bumi kembali tenang Saat itu juga Menurut Imam Al-Khara'main Pada hakikatnya Umar adalah Amirul mu'mini Secara lahir dan batin Juga sebagai khalifah Allah Bagi buminya Dan bagi penduduk buminya Sehingga Umar mampu Memerintahkan dan Menghentikan gerakan bumi Sebagaimana ia menegur Kesalahan-kesalahan Penduduk bumi Lima Mengalirkan Sungai Nil Saat dilanda kekeringan Imam Al-Khara'main Mengumumkakan Ketika Sungai Nil Tidak mengalir Penduduk Mesir Melakukan ritual jahiliyah Dengan melemparkan Seorang perawan Kedalam sungai tersebut Setiap tahunnya Penduduk Mesir Melaporkan hal itu Kepada Amir bin As Yang saat itu Menjabat gubernur Mesir Kemudian Amr bin As Berkata kepada mereka Sesungguhnya hal ini Tidak boleh dilakukan Karena Islam Telah menghapus Tradisi tersebut Kala itu Penduduk Mesir Mengalami penderitaan Selama tiga bulan Karena mengheringnya Sungai Nil Amr menulis surat Kepada khalifah Umar bin Khotob Untuk menciptakan Peristiwa itu Kemudian Umar Membalas surat tersebut Dan menyatakan Engkau benar Bahwa Islam Telah menghapus Tradisi tersebut Aku mengirim Secari kertas Untukmu Lemparkanlah Kertas itu Ke Sungai Nil Kemudian Amr membuka Kertas itu Sebelum melemparkannya Ke Sungai Nil Ternyata kertas itu Berisi tulisan Khalifah Umar Untuk Sungai Nil Di Mesir Yang menyatakan Jika kamu mengalir Karena dirimu sendiri Maka jangan mengalir Maka jika Allah Yang Maha Esa Dan Maha Yang Kuasa Mengalirkanmu Maka kami mohon Kepada Allah Yang Maha Esa Dan Maha Perkasa Untuk membuatmu mengalir Kemudian Amr melempar Kertas itu Ke Sungai Nil Sementara itu Penduduk Mesir Telah bersiap-siap Untuk pindah Meninggalkan Mesir Pagi harinya Allah Ta'ala Mengalirkan Sungai Nil 16 hasta Dalam semalam Lima Mengetahui Pembunuh Sahabat Usman Dan Ali Imam Halormain Menceritakan Karomah Khalifah Umar Lainnya Umar Pernah memimpin Suatu pasukan Kesham Kemudian Ada sekelompok Orang menghalanginya Sehingga Umar Berpaling darinya Lalu Sekelompok Orang tadi Menghalanginya Lagi Umar pun Berpaling darinya Sekelompok Orang tadi Menghalangi Umar Untuk ketiga Kalinya Dan Umar Berpaling Lagi darinya Pada akhirnya Diketahui Bahwa Di dalam Kelompok Orang tersebut Terdapat Pembunuh Sahabat Usman Dan Ali Rodhiallahu Anhu Tujuh Mengetahui Orang yang Hendak Berdusta Dalam Kitab Riyad Il-Solihin Imam Nawawi Mengumumkakan Bahwa Abdullah bin Umar Rodhiallahu An Berkata Setiap Kali Umar Mengatakan Sesuatu Yang menurut Prasangkaku Begini Pasti Prasangkanya Itu Yang benar Saya tidak Mengumumkakan Riwayat Dari Ibnu Umar Tersebut Dalam Kitab Hujatul Al-A'la Al-Alamin Kisah Tentang Sariyah Dan Sungai Lir Yang sangat Terkenal Juga Disebutkan Dalam Kitab Tobakut Al-Manawi Al-Kubro Dalam Kitab Itu Dikemukakan Keromah Umar Lainnya Yaitu Ketika Ada Orang Yang Bercerita Dusta Kepadanya Lalu Umar Menyuruh Orang Itu Diam Delapan Mengetahui Mesibah Kebakaran Diceritakan Bahwa Khalipah Umar Bertanya Kepada Seorang Laki-Laki Siapa Nambamu Orang Itu Menjawab Jamroh Artinya Barat Khalipah Umar Bertanya Lagi Siapa Ayahmu Yang Menjawab Sihab Artinya Lampu Umar Bertanya Lagi Keturunan Siapa Yang Menjawab Keturunan Harkoh Artinya Kebakaran Umar Bertanya Dimana Tempat Tinggalmu Yang Menjawab Di Al-Harah Yaitu Panas Umar Bertanya Lagi Daerah Mana Yang Menjawab Di Jatul Lajah Tempat Afi Kemudian Umar Berkata Aku Melihat Keluargamu Terkena Musibah Kebakaran Kemudian Itu Pun Akhirnya Pulang Dan Mendapati Keluarganya Sedang Ditimpa Musibah Kebakaran 9 Dapat Memadamkan Kebakaran Yang Melanda Di Sebuah Kampung Pahrul Rozi Dalam Tafsir Sulah Al-Kahfi Menceritakan Bahwa Salah Satu Kampung Di Madinah Dilanda Kebakaran Kemudian Umar Menulis Cari Kain Hai Afi Padamlah Dengan Izin Allah Cari Kain Itu Dilemparkan Kedalam Afi Maka Afi Itu Langsung Padam 10 Utusan Romawi Masuk Islam Pahrul Rozi Menceritakan Bahwa Ada Utusan Raja Romawi Datang Menghadap Umar Utusan Itu Mencari Rumah Umar Dan Mengira Rumah Umar Seperti Istana Para Raja Orang Orang Mengatakan Umar Tidak Memiliki Istana Ia Ada Di Padang Pasir Sedang Memerah Susu Setelah Sampai Di Padang Pasir Yang Ditunjuknya Utusan Itu Melihat Umar Telah Meletakkan Kantong Tempat Susu Di Bawah Kepalanya Dan Tidur Di Atas Setan Terperanjat Utusan Itu Melihat Umar Lalu Berkata Bangsa 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 Di Timur Dan Barat Takut Kepada Manusia Ini Padahal Ia Hanya Seperti Ini Dalam Hatinya Berjanji Akan Membunuh Umar Saat Sepi Seperti Itu Dan Membebaskan Ketakutan Manusia Terhadapnya Takkala Ia Telah Mengangkat Pedangnya Tiba Tiba Allah Mengeluarkan Dua Harimau Dari Dalam Bumi Yang Siap Memangsanya Utusan Itu Menjadi Takut Sehingga Terlepas Pedang Dari Tangannya Umar Kemudian Terbangun Dan Ia Tidak Melihat Apa Umar Menanyai Utusan Itu Tentang Apa Yang Terjadi Ia Menuturkan Peristiwa Tersebut Dan Akhirnya Masuk Islam Menurut Pahrul Rozi Kejadian Kejadian Luar Biasa Tadi Diriwayatkan Secara Ahad Dalam Salah Satu Tingkatan Sanad Hanya Nia Dan Tidak Pernah Memaksa Atau Menakuti Orang Lain Yang Mampu Menguasai Daerah Timur Dan Barat Serta Menaklukkan Hati Para Raja Dan Para Pemimpin Sahabat Yang Beriman Demikianlah Ulasan Karumah Sayyidina Umar Semoga Kita Bisa Mengambil Hikmah Dan Bisa Meneladani Kepemimpinan Beliau Allahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Wa Alhamdulillah Wa La Ilaha Illallah Wa Allahu Akbar Subhanallah